Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TVMU anda saat ini menyaksikan kilas balik Ibutan Haji 2023 bersama dengan saya Vini Olyani Gimana kita kali ini akan berbincang dengan jurnalis TVMU Yang berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji Sekaligus juga melakukan liputan haji di Mekah Arab Saudi Dan juga di Madinah yaitu Arina Nur Rahma Namun sebelumnya kita simak dulu berita mengenai jemaah haji Yang melakukan tawaf ifadah setelah puncak ibadah haji berikut ini 79 jemaah haji berobat di pos kesehatan Arafah Rata-rata pasien menerita ispa dan kelelahan Sementara 14 pasien diantaranya dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi Dari 79 pasien saat ini di hari kedua di Arafah 28 pasien masih berada di pos kesehatan Arafah Untuk antisipasi panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi Siapkan 60 koli obat-obatan untuk jemaah haji Indonesia Padang Arafah yang panas serta debu yang selalu berterbangan Sangat beresiko bagi jemaah haji yang memiliki penyakit ispa Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes Lilik Mar Hendro menjelaskan jemaah haji Indonesia yang berada di Arafah Agar tidak banyak melakukan aktivitas di luar tenda saat siang hari Dan memperbanyak beribadah di dalam tenda saja Untuk di Arafah sini kita dirikan pos kesehatan pusatnya di sini ya Di sini kita sediakan 40 bed untuk melayani jemaah-jemaah kita yang sakit Dan di samping itu ada 6 pos satelit Ada di 6 lokasi yang tersebar di pos kesatunya di Maktab 3 Kemudian satu-duanya di Maktab 16 Kemudian satu-duanya di Maktab 42 Satu-duanya di Maktab 24 Satu-duanya di Maktab 48 Dan satu-duanya ada di Maktab 70 Ya kita sudah mulai berurah serang Sejak kemarin ya Sejak kemarin jam 6 pagi sampai dengan saat ini Jumlah jemaah yang sudah berubah ke sini Itu ada 79 orang 14 diantaranya kita rujuk ke rumah sakit Arafah Saudi Ada yang sudah dipulangkan belum Pak? Yang sembuh gitu Pak? Dari 79 itu saat ini yang sedang Yang sedang apa yang masih dalam perawatan kira-kira ada sekitar 28 Jadi yang sisanya sudah pulang atau dirucuk ke rumah sakit Arafah Saudi Jadi sisa 28 aja Pak? Ya ini kan bergerak terus ya Jadi di sini sistemnya kalau kita tangani Kalau kemungkinan bisa kita tangani di sini Maka kita tunggu sampai dia sembuh gitu Kemudian kalau misalnya dalam waktu satu jam kita tangani kita belum bisa Dan itu kemungkinan bisa diruduk maka kita rujuk Jadi supaya puluhnya lebih cepat Mereka umumnya sakit apa Pak? Ya Umumnya sakit apa? Yang banyak itu ispa ya Ispa kemudian jantung Jantung yang banyak Ispa itu karena padang arofanya atau gimana ya Pak? Ya cuaca panas, kelelahan gitu kan Sehingga apa namanya Kelelahan ini yang memicu terjadinya Yang penyakit apa namanya penapasnya Juga debu ya Tapi faktor penyakit bawaan juga ada ya? Faktor bawaan juga ada Jadi seperti yang sakit jantung Itu Pak rata-rata kena memang sudah dari sana sudah bawa Dari tanahnya sudah Sudah apa namanya bawa penyakit ini Atau jadabiat segitu Nah terkait dengan masalah penapasan yang terjadi Apa yang perlu diwaspada ini Pak? Yang perlu diwaspada ini sudah jam berapa ini? Ini sudah mulai panas ya Jadi kalau bisa jam haji jangan lagi berakita di luar ya Kalaupun terpaksa pengen ketolilan Silahkan datang pakai APD gitu Pakai kata mata Masker jangan dilepas Masker jangan dilepas Supaya kita menjaga penapasan kita tetap bersih gitu Dan jangan lupa minum air secara terata Oraliknya jangan lupa diminum Arina Nurohmah memberitakan dari Mekah Arab Saudi Ya Pak Mirsa Itu tadi sudah kita saksikan tayangan berita mengenai jemaah haji yang melakukan tawaf ifadah pasca puncak ibadah haji Dan saat ini disamping saya sudah ada Arina Nurohmah Jurnalis TV-mu yang berkesempatan ke Mekah Arab Saudi Langsung saja kita berbincang-bincang ya Assalamualaikum Arina Waalaikumsalam Apa kabar Arina Alhamdulillah sudah sampai tanah air Alhamdulillah Arina ini menarik sekali Karena Alhamdulillah ya bisa mewakili TV-mu Ke Mekah Arab Saudi juga melakukan peliputan di sana Nah kira-kira juga terkait dengan tawaf ifadah Seperti apa tuh Pelaksanaan tawaf ifadah di sana pasca puncak haji Ya setelah puncak haji yang paling menjadi sorotan adalah stamina kita memang sudah sangat menurun sekali Baik itu petugas haji maupun jemaah haji Kondisinya memang banyak yang sakit, banyak yang kelelahan Dan sebelum melakukan tawaf ifadah itu ada jeda 2-3 hari Dimana kita petugas haji maupun jemaah haji itu untuk istirahat di pemondokan sejenak Jadi hanya untuk istirahat memulihkan tenaga Baru di 3 hari kemudian banyak mulai jemaah haji yang sudah dari berbagai negara Bukan hanya Indonesia mulai melakukan tawaf ifadah Ada juga yang dari jemaah yang langsung melakukan tawaf ifadah Biasanya akan mengalami kelelahan ekstrim Nah itu yang dikhawatirkan Justru tingkat kematian setelah pasca armina atau puncak haji itu banyak sekali cukup tinggi Jadi kita harus hemat energi Lalu momen seperti apa saja yang berkesan pada saat tawaf ifadah yang mungkin dialami juga oleh Arina? Iya waktu tawaf ifadah biasanya kalau tawaf kita itu memiliki energi yang cukup banyak gitu ya Waktu tawaf pertama kali datang ke Mekah rasanya itu bahagia terus energinya masih banyak Begitu tawaf ifadah itu memang justru momen haru bahwa kita merasakan ternyata sebagai manusia itu sangat kecil Di mata Allah ternyata baru diuji dengan perjalanan panjang selama puncak haji yang cukup melalahkan itu Kita harus melakukan ibadah lagi tawaf ifadah dengan tujuh kali putaran di Ka'bah Itu alhamdulillahnya kita mendapatkan cukup cepat karena kita cukup dekat dengan Ka'bah Jadi kita bisa dibandingkan di ibadah-ibadah sebelumnya Walaupun kita dalam keadaan capek gitu ya Vini Alhamdulillahnya saya dan teman-teman di MCH Media Center Haji Dakar Mekah itu bisa dekat Nah di momen tawaf ifadah itu kami bisa begitu dekat dengan tempat-tempat mustajab Seperti Multazam, kemudian Hijri Ismail banyak berdoa dan rasa haru Tapi karena cukup padat jadi kita tidak memaksakan diri untuk berlama-lama di dekat Ka'bah Dan melihat begitu banyaknya macam-macam manusia disitu ya Dari anak kecil yang juga ikut tawaf bapak ibunya Ini karena tawaf ifadah bagian dari rangkaian ibadah haji Jadi memang padat tawaf ifadah itu Masjidil Haram sangat padat sekarang Sangat padat ya Selain tawaf ifadah juga ada tawaf wadah Kira-kira pada saat perasaan tawaf ifadah dan wadah itu seperti apa himbawannya? Iya Jadi jelang setelah puncak haji, sebelum puncak haji banyak sekali himbawan Setelah puncak haji pun juga banyak himbawannya Dimana himbawannya adalah mengingatkan jama haji untuk tidak melakukan umrah berkali-kali Terus itu himbawannya ya Untuk meminimalisir kegiatan di luar ruangan Karena cuacanya pada setelah puncak haji itu justru semakin ekstrim Kalau biasanya di 48-47 gitu Ini udah ke 49, hampir 50 Himbawan cuaca ekstrim ini terus digaungkan di jamaah haji Dan yang paling mengharukan adalah tawaf wadah ya Siapapun yang melakukan tawaf wadah terakhir itu memang benar-benar sangat mengharukan Terutama jamaah haji Tawaf perpisahan Itu siapapun mau laki-laki mau perempuan Pasti ketika melakukan tawaf wadah ada rasa haru Karena harus berpisah Berpisah dengan robnya gitu Berpisah dengan Allah di rumah Allah yang biasa kita kunjungi Yang biasa kita datangi selama 50 hari Masya Allah baik Arina terima kasih kita akan lanjutkan kembali Arina namun kita simak dulu Pemirsa juga kita simak dulu berita mengenai pantauan kesehatan jamaah haji pasca puncak ibadah haji berikut ini Dan juga pemirsa terkait video yang tersebar di media sosial Terkait bagaimana para jamaah terlantar di Muzalifah Sebenarnya kejadian itu terjadi pada tanggal 27 Juni 2023 lalu Saat para jamaah dari Arofah kemudian ke Muzalifah Untuk berhenti sejenak mengambil batu lempar jumroh Dan memang pada harusnya jamaah yang di tengah malam atau dini hari Sudah harusnya terevakuasi ke Mina harus tertahan di Muzalifah Dengan logistik yang minim karena memang semua logistik difokuskan di Arofah dan juga Mina Namun karena kendala dari transportasi dan juga kemacetan di mana-mana Sehingga bus yang harusnya datang tepat waktu menjemput jamaah haji Indonesia yang berada di Muzalifah Harus terlambat sehingga jamaah baru bisa terevakuasi pada siang harinya di tanggal 28 sekitar pukul 11 Namun sebenarnya sudah secara cepat direspon oleh dirjen PHU beserta jajarannya Silman Latif dan terjun langsung untuk mengevakuasi para jamaah Memberikan bantuan logistik kepada jamaah berupa air dan juga makan-makanan Yang memang cukup sulit sekali untuk sebenarnya sudah disiapkan logistik dari Mina untuk didistribusikan ke Muzalifah Namun ternyata dari pihak Arab Saudi tidak mengizinkan logistik yang transportasi dari Mina ke Muzalifah Sehingga memang distribusinya harus dari makah Arab Saudi Sehingga sebenarnya dari kondisi-kondisi inilah sehingga mengakibatkan memang terhambat untuk proses penjemputan jamaah haji dari Muzalifah ke Mina Namun sebenarnya sudah selesai evakuasi itu pada pukul 11.30 pada tanggal 28 Juni 2023 lalu Dan juga pemirsa dan juga dari kementerian agama sendiri sudah memberikan informasi terkait kejadian ini Dan juga sudah disebarluaskan bahwa memang ada kondisi-kondisi di mana memang terjadi kepadatan di lalu lintas Sehingga memang jamaah harus tertahan cukup lama di Muzalifah Dan saat ini konsentrasi memang jamaah berada di Mina Di mana jamaah yang dari Muzalifah sudah berada di Mina sejak tanggal 28 siang begitu Dan hingga hari ini masih berada di Mina untuk itu jamaah diminta untuk memulihkan saja di tenda-tenda yang ada di Mina Dan juga menunggu lempar jumroh untuk tidak memaksakan diri ketika memang dirasa tubuhnya kurang memungkinkan untuk lempar jumroh Ini adalah petugas-petugas yang akan bisa membantu untuk membadalkan lempar jumrohnya Dan tak hanya itu pemirsa terkait layanan catering yang ada di Mina memang juga pada tanggal kemarin memang terjadi juga hambatan-hambatan catering Yang cukup membuat Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Kolil Komas juga sempat protes kepada masyarakat yang menyediakan catering layanan untuk jamaah di Mina sendiri Yang memang sangat terlambat sekali Bahkan seluruh jajaran dari Kementerian Agama sendiri menunggu di Mina untuk benar-benar memastikan jamaah didistribusikan konsumsinya Dan tak hanya itu juga Menteri Agama sendiri protes cukup keras kepada masyarakat dari Arab Saudi yang menyediakan layanan catering ini Vini dan juga pemirsa Nah saat ini jamaah terus diupayakan agar catering dari para jamaah layanan konsumsi bisa terdistribusikan dengan baik Ya pemirsa itu tadi tayangan berita mengenai pantauan kesehatan ibadah jamaah saat pasca puncak ibadah haji Dan kita lanjutkan kembali bincang-bincang dengan Arina Arina pada saat pasca puncak haji itu juga dikabarkan ada jamaah yang hilang Arina Nah ini sebenarnya seperti apa? Apa yang terjadi pada saat proses pencarian jamaah hilang tersebut Arina? Iya Vini jadi selain banyaknya jamaah yang sakit pasca Armina begitu ya Rumah sakit-rumah sakit juga kami pantau gitu Baik di KKHI maupun di sejumlah rumah sakit banyak sekali jamaah Dan yang menyedihkan adalah kita harus kehilangan tiga jamaah haji Yang sampai sekarang yang satu itu sampai operasional haji 2023 ditutup Itu masih ada jamaah yang belum ditemukan Satu jamaah yang ditemukan Dua sudah ditemukan Proses pencarian itu setiap hari dilakukan Vini Dan kami MCH, media center haji Yang tergabung dalam jurnalis itu terus memantau bersama Namanya linjam, perlindungan jamaah Dan juga beberapa berkoordinasi dengan Arab Saudi Kemudian kepolisian Arab Saudi Memang sangat memprihatinkan Yang pertama kita pencarian ke Pak Niron Salah satu jamaah haji yang hilang Itu berhari-hari kita mencari Kemudian bahkan kita melakukan doa bersama Agar tiga jamaah haji itu segera ditemukan Dan Allah menjawabnya Vini Di beberapa hari selang satu minggu setelah pencarian Jadi menyisir dari Arofa, Muzalifa, Mina ke rumah sakit Bahkan ke bangsal-bangsal jenazah Akhirnya ditemukanlah Ada yang dari salah satu petugas haji Dia adalah Kasatop atau kepala Kasatop Armina Itu ditelepon oleh kepolisian Arab Saudi Pada waktu itu Dan mengabarkan langsung ke MJH Tim-tim media center untuk mengikuti beliau Jadi ada kemungkinan Pak Niron ini ditemukan Karena kenapa sulit diidentifikasi Karena tidak menggunakan gelang jamaah Yang harusnya memang itu menjadi identitas ya Nah ini banyak sekali jamaah yang beberapa kali ini Susah ditemukan karena tidak menggunakan identitas Nah penemuannya cukup memprihatinkan Kondisinya sudah dalam keadaan meninggal Vini Dan ditemukan di jauh dari Mina Dan sepertinya tersesat Pak Niron ini Dan juga kondisi jenazahnya pun juga Kurang lebih sekitar 68-an ini Pak Niron itu Kemudian selang 4 hari atau 5 hari ya Saya cukup mengingatnya bahwa ditemukan lagi jenayah yang satunya Itu di rumah sakit sudahan Jadi kondisinya memang Karena cukup baik ya Kondisinya yang kedua ini cukup baik Karena disimpan di pendingin jenazah ya Jadi jenazahnya masih bisa dikenali oleh istrinya Istrinya kemudian Akhirnya dua jamaah ini dinyatakan sudah bertemu Dan sudah dinyatakan bahwa itu memang dua jamaah yang hilang Dan dimakamkan Kalau jamaah haji yang meninggal Pasti akan dibawa ke Masjidil Haram untuk disolatkan Dan dimakamkan di pemakaman Mekah Tapi bukan pemakaman maklah ya Di salah satu pemakaman di Mekah Dan tentu saja itu cukup mengharukan pertemuan itu Kita merasa bahwa sebagai petugas haji yang biasa mengawal jamaah Ketika harus hilang dan ditemukan meninggal Itu ada rasa yang cukup sedih ketika kami Jadi untuk yang satu jenazah tidak ditemukan ya Ada kemungkinan juga tersesat Kemungkinan Ada beberapa kemungkinan Vini Ketika jamaah hilang dan belum juga ditemukan Dia meninggal dalam keadaan meninggal Dan dia tidak membawa identitas Itu yang sampai sekarang penyisiran masih terus dilakukan Atau beberapa pernah dinyatakan hilang Tapi masih hidup Emang dia ingin meninggalkan identitasnya Dan tinggal di Mekah Ada juga yang seperti itu Tapi kita terus berusaha Kemarin Menteri Agama sudah menyampaikan bahwa Karena operasional haji sudah ditutup Berarti pencarian jamaah ini Murni akan di Kira-kira 50 sekian Hampir 60-an Itu jamaah akan diserahkan ke KBRI yang ada di Konsulat Jenderal yang ada di Arab Saudi Jadi ditutup dan diserahkan? Belum ditutup Tapi karena operasional hajinya di YouTube Jadi diserahkan, dilimpahkan pencariannya Oleh pemerintah Arab Saudi Dan juga konsulat yang ada Konsulat Indonesia yang ada di Arab Saudi Semoga bisa segera menemukan titik terang ya Arina dan juga Pemirsa Baik Pemirsa kita akan lanjutkan kembali Dengan mencari dengan Arina Nurohma Namun kita simak dulu yang berikut ini Pemirsa kembali lagi dalam Kilas balik Keliputan haji 2023 Dan kita simak terlebih dahulu Berita mengenai Perjalanan jamaah haji Yang mengunjungi situs bersejarah Di Arab Saudi Di antaranya ada di Jabal Nur dan Jabar Oumah Juga ke Toif Seperti apa? Kita simak liputan yang berikut ini Jamaah haji saat ini Berada dalam masa akhir Kegiatan mabit dan lempar jumro di Mina Di bawah bimbingan kelompok Bimbingan ibadah haji Muhammadiyah Terlihat sejumlah jamaah haji Muhammadiyah Dari Gunung Kidul Melakukan kegiatan lempar jumro Jamaah haji secara tertib Mengikuti pembimbing ibadah Yang menggunakan bendera berjalan Secara tertib ke jamaah Arab Dengan mengenakan atribut Dan mengikuti arahan bendera Diharapkan jamaah haji Tidak terpisah dari rombongan Arina Nur Rahmah Memberitakan dari Mekah Arab Saudi Ya pemirsa itu tadi Liputan mengenai Aktivitas jamaah haji Yang mengunjungi situs-situs bersejarah Di Arab Saudi Dan kita lanjutkan kembali nih Bincang-bincang dengan Arina Seputar liputan haji Arina ya Yang tentunya sangat seru sekali nih pemirsa Nah pemirsa Dan juga Arina Seperti apa sih kira-kira aktivitas jamaah Ketika menunggu kepulangan disana Karena kan jamaah ketika melaksanakan ibadah haji Ada yang 40 hari gitu ya Sementara serangkaian prosesi yang wajib-wajib Awap ibadah juga sudah dilakukan Nah apa nih yang mereka lakukan sambil menunggu kepulangan Nah ini menarik Ini lebih kita dikasih waktu untuk Baik petugas maupun jamaah haji Diberikan kesempatan untuk mengunjungi situs-situs bersejarah Karena momen-momen ibadah hajinya sudah lewat Paling juga ada sebagian jamaah yang melakukan ibadah umroh Namun kita dikasih waktu untuk refreshing Jadi refreshing sambil berziarah religi Nah yang pertama diberikan kesempatan itu Kami pergi ke To'if Saya teman-teman MCH dan juga petugas-petugas lain itu ke To'if To'if ini salah satu tempat bersejarah Masa kecilnya Rasulullah Pernah diasuh oleh ibunya di tempat kecil ini Nah itu saudara-saudara Rasulullah ada di situ To'if ini lebih suasananya lebih Karena darahnya tinggi jadi lebih sejuk dibandingkan Arab Saudi yang lain Seperti Mekah itu dia lebih sejuk Dan pegunungannya sangat indah Vin Jadi jika Vin ini nanti bisa berkunjung ke Mekah Memang harus menyempatkan diri ke To'if Selain itu di To'if kita bisa menemukan situs bersejarah Salah satunya adalah Masjid Ibn Abbas Salah satu ponakan Rasulullah Yang juga terkenal atas kecerdasannya Dan juga hadis-hadisnya yang telah disampaikan Terus juga ada kita ke salah satu perkebunan anggur Dimana Rasulullah waktu itu sempat dilempar oleh penduduk To'if Saat awal-awal menyampaikan ini Menyampaikan dakwah Islam Keislaman awal-awal gitu Untuk meminta perlindungan ke To'if Ternyata penduduk To'if belum mau untuk menjadi pengikutnya Rasulullah atau masuk ke Islam Jadi Rasulullah mendapatkan ujian disitu Dilempar batu dan kemudian bersembunyi di kebun anggur ini Dan sekarang ada situsnya Jadi dibangun seperti masjid kecil gitu Di tengah-tengah lokasi itu Dan banyak penjual anggur disitu Salah satu tempatnya nyaman dan kita bisa Dan anggurnya manis-manis sekali di To'if Dan bisa mencoba delima juga enak disana Dan yang paling membuat saya takjub adalah Ketika di To'if itu saya melihat bunga matahari dan bunga-bunga lain Bunga mawar Itu bisa tumbuh subur Tanahnya subur Emang terkenal subur disana Dan banyak saya menemukan monyet disana Itu cukup memberikan hiburan kepada saya Dan juga jama'aji pasti yang berkunjung kesana Itu merefresh Itu termasuk salah satu rekomendasi tempat wisata ya Iya betul Ketika kau berkunjung ke Arab Saudi nanti Kemudian ke Jeddah Kalau kita ke To'if melihat pegunungan yang luas Tapi jangan membayangkan pegunungannya itu penuh dengan Tumbuhan seperti hijau-hijau Seperti Indonesia Tapi disana benar-benar gersang gitu ya Batu-batu tapi indah eksotis gitu Nah tapi Kalau kita melihat pegunungan ya di To'if Kita di Jeddah melihat laut yang indah sekali Laut merah begitu Laut merah disana dan itu Tempatnya sudah rapi Kalau Jeddah itu lebih perkotaan begitu ya Lebih tertata rapi Dan juga metropolitan lah gitu ya Dan itu bisa melihat sunset Tenggelamnya matahari di laut itu sangat indah sekali Terus kita juga di Jeddah itu melihat tempat Pemenggalan Yang dihukuman mati Bukan pemenggalan manusia Jadi kalau dihukum mati Itu ada masjid namanya Masjid Kisos Nah itu tempat dimana Dulu dihukum Kalau ada yang dihukum mati Akan dipenggal disitu Ini sampai sekarang juga masih berlaku Sudah beberapa tahun Sudah mulai itu Sudah beralih sekarang Kalau sekarang di penjara Atau di lokasi tempat Lokasi penjara gitu Pemenggalannya Kalau sekarang Hanya dulu Sekitar tahun berapa Saya kurang begitu faham Tapi saat ini memang sudah Hanya tinggal masjidnya saja Yang banyak dikunjungi Dan diganti taman-taman Dulu di halaman itu setelah sholat Berdasarkan mukimin yang menyampaikan Atau driver kami Yang juga seorang Indonesia Yang tinggal di Arab Saudi Bahwa dulu setelah sholat Sholat apa namanya Sholat Jumat Biasanya pemenggalan dilakukan Setelah selesai sholat Jadi disaksikan banyak orang disitu Jadi bisa belajar sejarahnya ya Ya sejarahnya bisa Dan di Jeddah ini Kalau di Mekah itu seperti Sepi begitu sunyi Kalau di Jeddah itu Kamu akan menyaksikan Begitu ramai Begitu Seperti kota ya Jakartanya Arab Saudi lah Dan tipikal warganya Juga bermacam-macam Iya betul Dan lebih terbuka Dan museum juga Boleh datang ke Jeddah? Iya bisa Boleh Menarik sekali Arina Dan selain itu Arina juga berkesempatan Mengunjungi Jabal Nur Dan Jabal Rahma ya Iya Itu seperti apa tuh Ada pengalaman menarik disana? Jabal Nur dan Jabal Rahma Yang mau yang mana dulu nih? Jabal Nur deh Jabal Nur Oke Jabal Nur tempat dimana Rasulullah menerima wahyu pertamanya Ada dua hira Ada dua hira Tapi cerita lucunya adalah Ini kami MCH diajak kesana Begitu Jalan itu sebelum subuh Jadi sekitar jam setengah tiga pagi Jadi karena ingin melihat sunset kan Eh sunrise Iya sunrise Kita Melakukan perjalanan Dan yang lucunya adalah Karena Elevasinya itu cukup nanjak sekali Jadi tinggi dan menanjak begitu Jadi kalau penggunungan di Indonesia itu kan berputar ya Pendakiannya Ini langsung Menukik Iya langsung menukik Saya tidak mampu untuk mendaki Sampai Sampai di Gua Hiro gitu Berarti lebih sekali ya Iya Karena memang Jadi tipsnya adalah Ketika ke Gua Hiro ini Atau ke Jabal Nur Memang benar-benar harus menyiapkan fisik yang ekstra Tapi jangan khawatir Bagi kita-kita yang nantinya Nggak biasa mendaki Mungkin nanti Arab Saudi sedang membangun lokasi lain Untuk mendaki ke Jabal Nur Atau melihat situs Gua Hiro ini Nantinya akan dibikin Gunungnya akan dibuat secara melingkar Dan bisa dikendarain Ada kereta Ada kendaraan yang akan menuju ke sana Dan itu ada juga mustium distriknya yang sangat bagus sekali Tapi sampai saat ini masih proses pembangunan gitu Kemudian untuk Jabar Rahmah Jabar Rahmah Jabar Rahmah ini cukup menarik Jika di wukuf Kami ingin ke sana Tapi tidak memiliki kesempatan Karena kami harus Fokus ke Tunggas ke jamaah Dan juga ibadah kita Karena wukuf itu Jabar Rahmah kan berada di Padang Arofah Gini Dan Dia bagian dari Padang Arofah Iya bagian dari Padang Arofah Di tengah-tengah Dan di Jabar Rahmah ini Tempat yang Banyak sekali Siapapun ingin berkunjung ke sana Karena doa-doa di sana Dipercaya akan dikabulkan Dan tidak ada Tiga peristiwa penting di Jabar Rahmah ini Yang pertama adalah Pertemuan Adam dan Hawa Dan menariknya adalah Saya didapat informasi dari Mukimin di sana Bahwa sebenarnya Pertemuan Adam dan Hawa itu bukan di bukitnya Tapi di antara gunung Jadi di bawah Di bawah bukitnya itu Dan tempat pertemuan Adam dan Hawa ini Nanti akan menjadi tempat khutbah terakhir Rasulullah Gitu Dan Kalau tadi saya menceritakan Yang pertama adalah peristiwa pentingnya adalah Ketemunya Adam dan Hawa Kemudian yang kedua itu adalah Pertemuan Eh bukan pertemuan Dimana Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu Untuk menyembelih Ismail Di Jabar Rahmah juga Dan yang terakhir ada peristiwa Yang sangat mengharukan Ketika Rasulullah setelah melakukan haji wadah Melakukan khutbah terakhirnya Bersama sahabat-sahabat Dan memberikan pesan-pesan penting Kepada seluruh umat manusia Tentang akhir zaman Di Di Jabar Rahmah Tapi tempat dimana Adam dan Hawa bertemu tadi Gitu Jadi kemana lagi kilas balik Pertemuan Rasulullah ya Disitu saya karena sudah Namanya tugas sebagai petugas haji Sudah mulai landai Jadi saya banyak berdoa disitu Dan pemandangannya luar biasa sekali Seperti yang kita lihat tadi Vini Kita bisa melihat sunset yang Di Padang Yang cukup luas Dan itu menjadi Contoh bahwa kita nanti akan Dikumpulkan di Padang Padang Masyar ya Contohnya seperti itu Gambaran ya Gambaran kecil ya Baik Arina Itu tadi di Jeddah Dan juga di Tempat lainnya di Toib Kalau di Madinah seperti apa Arina? Mungkin ada tempat Yang menarik juga disana yang dikunjungi Di Madinah pasti kita akan ke Masjid Nabawi Masjid Nabawi Atau belanja Belanja juga sebenarnya Mungkin banyak tempat belanja yang menarik Kita cuman dikasih petugas haji Cuman dikasih waktu Cuman yang deker makah Itu cuman dikasih waktu Itu 3 hari 2 malam Jadi gak banyak waktunya Jadi kita fokus ke Masjid Nabawi Untungnya Penginapannya itu Dekat Jadi tinggal masuk aja Jadi belakang Belakang hotel saya Terus ketika keluar dari hotel itu Langsung Masjid Nabawi Masjid Nabawi Terus kemudian hari kedua Kita ke Roldo Berdoa juga disitu Ada pengalaman seru? Pasti kalau ke Roldo Karena kita bertemu dengan Rasulullah Di depan makam Rasulullah Dan disitu Roldo dijanjikan Rasulullah Dijanjikan Allah Bahwa itu adalah Tempat mustajab untuk berdoa Yang kami rasakan adalah Pasti ketika masuk situ Mau laki-laki Mau perempuan Akan nangis Karena merasa bahwa Kami membutuhkan pertolongan Rasulullah nanti ketika Shafaatnya ketika di akhir zaman Kami berkunjung dan berdialog Dari hati ke hati Dikasih kesempatan 15 menit Dan antrenya lumayan banyak ya Tapi diberikan kemudahan Sama Allah untuk Bisa ke Roldo Dan setelah ke Roldo Di Madinah Karena waktunya cepat Kita juga belanja Kita ke Ke mana? Mahnet Jabal Mahnet Nah itu bagus sekali Vini Dia juga pemirsa Itu ada wagnetnya? Nah ini tuh Masih menjadi kontroversi Jadi dipercaya memang Memang pas kita Mobil dimatikan Memang bisa jalan sendiri Tapi penelitian dari Teman-teman jurnalis Menyampaikan bahwa Ada penelitian dari Jepang Bisa di riset sendiri Di Google Begitu bahwa Ternyata itu adalah Ilustrasi optik gitu Jadi sebenarnya Tempatnya itu menurun Jadi Kendaraan apapun Kalau Pasti akan jalan sendiri Ya gitu Dan disitu Sangat indah sekali Sangat indah sekali Dan itu bisa menjadi Alternatif pemirsa nanti Kalau mau Berkunjung ke sana Dan kita semuanya Pemirsa juga Diberikan kesempatan ya Untuk bisa berkunjung Baik umur Ataupun ibadah haji Ke Arab Saudi Nanti ke Tanah Suci Amin Baik Arina Kita lanjutin kembali nih ya Binjang-binjangnya nih Seperti ibadah haji kemarin Dan juga liputan haji Tapi kita simak dulu nih Yang mau lewat berikut ini Pemirsa tetap bersama kami Dalam kilas balik Liputan haji 2023 Kami akan kembali Sesaat lagi Pemirsa terima kasih Masih bersama kami Dalam kilas balik Liputan haji 2023 Dan sebelum kita Lanjutkan kembali Bincang-bincang dengan Arina Ya Arina ya Kita simak dulu nih Berita mengenai Pergantian kiswah Berikut ini Pergantian kiswah Atau penutup kabah Dilakukan pada Rabu 19 Juli 2023 Dini hari Bertepatan dengan Satu Muharram 1445 Hijriah Pergantian ini Merupakan tahun kedua Pergantian kiswah Saat Satu Muharram Dimana sebelumnya Pergantian kiswah Dilakukan setiap Sembilan Zulhijjah Atau saat menjalani Wukuf di Arafah Selama proses acara Pembukaan kiswah Toaf dihentikan Selama 15 menit Dan pergantian kiswah Dijaga oleh petugas Keamanan Masjidil Haram Yang disebut Askar Pemirsa saat ini Saya menyaksikan Pergantian kiswah Yang dilakukan Setiap Satu Muharram Proses pergantian kiswah Masih harus dilakukan Dan membutuhkan Waktu cukup lama Untuk mengganti Kiswah Kabah Pergantian kiswah Kabah Dilakukan dini hari Dan diringi suara Takbir jemaah haji Yang menyaksikan pergantian Kiswah Dibuat dari Bahan sutra Kurang lebih Seberat 760 kg 120 kg Emas Dan 100 kg Perak Tadi detik-detik kiswah Telah selesai Diganti Dan Momen-momen bersejarah ini Diabadikan seluruh jamaah Yang melakukan Tengah Waktun Sedang Berada di area Momen bersejarah ini Pergantian kiswah ini Dilakukan setiap Satu tahun sekali Setiap Satu Muharram Arina Nuramal Memberitakan dari Mekah Arab Nah itu dia tadi Berita mengenai Pergantian kiswah Ya Arina ya Dan Arina juga memaksikan ya Iya Saya salah satu Menjadi saksi sejarah Pergantian kiswah tahun ini Wow menarik Nah itu Boleh cerita-cerita Seperti apa menariknya Tapi karena ini Semakin sore Kita bisa ambil jalan ya Arina ya Boleh Nah Arina kira-kira Seperti apa tuh Menariknya proses Pergantian kiswah Pada saat itu Ya ini momen sejarah Sekali Fini Ini tahun kedua Kiswah diganti Dan Alhamdulillah Saya diberikan kesempatan Dan diberi kesempatan Sama Allah Dan juga Pimpinan MCH Untuk meliput Pembukaan kiswah Saya sampai dibelain Tidur di Masjidil Haram Karena pergantian kiswahnya Memang persiapannya Isya Pas satu Muharram itu Kalau biasanya Kiswah diganti Tahun-tahun sebelumnya Sebelum tahun 2021 kemarin Sama 2022 kemarin Sama 2023 Itu satu Muharram Tapi sebelumnya Saat Jamal Haji Wukuf di Arofah Makanya ini tahun kedua Pergantian kiswah itu Dilakukan pada Satu Muharram Dan itu Saya harus sekali Jadi menunggu Persiapannya itu Pas sholat isya Setelah selesai sholat isya Dan mulai Diganti kiswahnya itu Di jam satu Saya masih ingat banget Di jam satu malam Sampai selesai itu Jam dua malam Dan itu awalnya Saya diberi kesempatan Untuk pertama kalinya Saya melihat Askar ini Tidak terlalu agresif Dengan jamaah Biasanya kan kita dilarang Atau mengambil gambar Tidak diperbolehkan Ini benar-benar Askar itu tersenyum Terus saya di Untuk pertama kalinya Saya duduk di kabah Berjam-jam Hampir lima jam Saya berada di depan kabah itu Untuk melihat Bersama jamaah-jamaah lainnya Dan Alhamdulillah Dan Tidak semua MCH ini Betah untuk menunggu Penurunan kiswah Atau pergantian kiswah ini Banyak yang pulang Ke asrama Begitu ya Dan saya tetap Bisa bertahan disitu Dengan beberapa Rekan media center lainnya Ada dua campers Yang Dan juga Dua dari media cetak Tiga dari media cetak Itu Sangat luar biasa Sekali Fini Dan momen satu-satu Kiswah Ada prosesi upacaranya Ternyata Ada prosesi upacaranya Sekitar 15 menit Dengan imam-imam disitu Kemudian diganti kiswah Kemudian Menunggunya yang lama Ya menunggunya yang lama Karena memang Kabah itu kan Sebenarnya besar ya Besar, tinggi Dan berat itu kiswah Jadi pas diganti Kemudian Tapi enggak Kita enggak Diberi kesempatan Untuk melihat Secara real Ketika Kiswah itu dibuka Jadi memang Ada tekniknya tersendiri Ketika kiswah diangkat Eh diturunkan Dan diangkat itu Secara bersamaan Jadi kita enggak melihat Batu bata Yang ada di Kahbahnya itu Dan itu luar biasa sekali Itu Saya bersyukur sih Bisa diada di momen itu Karena Enggak semua orang Bisa melihatnya Bahkan Pernah cerita Supir Dari yang Driver yang biasa Mengantar kita itu Dia udah tinggal lama Di Arab Saudi aja Belum pernah melihat Pergantian kiswah itu Dan Jadi momen bersejarah TV-mu bisa meliput Detik-detik Kiswah Pergantian kiswah Dan momen yang Mengharukan lagi nih Fin Ketika Kita Tawah wadah Tadi kan Mengharukan Kita juga bisa melihat Momen langka Dimana Kaabah dibuka Itu juga Detik-detik Kaabah dibuka Dan kayaknya Ada tamu penting Atau dari kerajaan Yang memang ingin Sholat Dan masuk Kedalam Kaabah Dan kita menyaksikan itu Bersyukur sekali Jadi bisa melihat Apa dari Kejauhan Pintunya dibuka Dari dalam seperti itu Karena Di momen Terakhir Dua hari sebelum Kepulangan itu Memang saya berdoa Untuk Saya diberi kesempatan Untuk berlama-lama Di Masjidil Haram Karena di Selama 50 hari ini Memang kita tidak banyak Beribadah ke Masjidil Haram Karena memang fokus Sebagai petugas Jadi memang kita Ya fokus aja Umroh aja Kita hanya dua kali ya Saya merasakan umroh itu dua kali Umroh wajib Dan umroh sunnah gitu Dan Di beberapa Ya tiga kali Ke Masjidil Haram Untuk sholat wajib gitu Dan Di dua hari ini Kiswah Sama Tawah Wadi ini Benar-benar dikasih Kesempatan sama Allah Untuk lama Sampai saya tidur Di Masjidil Haram Itu Hal yang sangat Mengharukan Saya terima kasih Sekali bisa Diberi kesempatan untuk Sangat lama disana berdoa Dan juga Lama-lama melihat Kaabah Karena sebelum pulang Kita gak bisa Setelah pulang Kita gak bisa melihat Kaabah Secara dekat lagi Banyak-banyak berdoa Iya Itu berdoa Ternyata ketika kita berdoa Dimudahkan Dan saya Lucunya lagi Selama perjalanan ibadah haji Kan kita di Himbo Sebelum kita berangkat Kita gak boleh memegang Sembarangan anak kecil Gitu ya disana Kenapa? Itu karena memang Ada peraturan undang-undang Yang sangat ketat Bahwa kalau kita Menyapa anak kecil Atau memotret Atau mau video Itu memang tidak Diperbolehkan Gitu Tapi Alhamdulillah ya Selama saya di Arab Saudi Baik itu di Mekah Madinah Terus di Jeddah Gitu ya Saya itu sering ketemu Dengan anak kecil Mungkin karena saya suka Anak kecil Jadi anak-anak kecil itu Mendekatin saya Dan orang tuanya Mau perbolehkan Untuk mau foto Atau ngobrol Atau menggendong mereka Gitu Jadi itu Pengalaman yang Menyenangkan Yang saya rasakan Apa-apa saja Yang sebelum keberangkatan Tidak diperbolehkan Ternyata Bahkan askar pun juga Sangat baik Kepada saya dan teman-teman Ramah ya Jadi Alhamdulillah Semuanya dimudahkan Termasuk bisa melihat Momen-momen penting Dan juga bersejarah Di sana Baik Arena dari serangkaian Juga peristiwa Liputan juga yang Arena jalan di sana Tau wadah Dan juga Semua prosesnya Ibadah haji Dan juga tugas Dari TVMU juga Ini ada Pengalaman Apa yang paling berkesan Ataupun juga bisa Ada pesan Mungkin yang Arena Ambil gitu Untuk diri Arena sendiri Ataupun mungkin juga Bisa dibagikan Kepada orang lain Kepada pemirsa Tentunya silahkan Seperti apa tuh Arena Kita Yang pertama kali Adalah bersyukur Saya gak menyangka Tahun ini bisa Menjadi petugas haji Saya Waktu itu Tahun sebelumnya Saya menjadi PIC haji Begitu ya Ketika rekan kita Isan Marsya berangkat Dan saya total disitu Saya gak mengharapkan Untuk berangkat ke sana Jadi kayak Yaudah lah Santai aja Tapi Gak tau kenapa Malah justru saya terpilih Dan saya Itu benar bahwa Yang datang ke Berada dipanggil Allah untuk haji Itu bukan Orang-orang yang Soleh Tapi orang-orang yang Memang mendapatkan Panggilan Jadi memang benar-benar Dipanggil Dan saya harapkan Teman-teman di TV-mu Nanti satu persatu Bisa dipanggil Oleh Allah Dan yang Dipanggil ke Berhaji Begitu ya Dan haji itu adalah Ibadah fisik Dan benar-benar kita Yang mudah saja merasakan Kelelah Terforsir energinya Benar-benar capek Begitu ya Saya sempat Beberapa kali sebelum Wukuf Pelaksana wukuf Juga sempat sakit juga Karena capek Kondisinya panas Begitu ya Jadi memang Diharapkan Kalau memang sekarang Bisa nabung gitu ya Dan memang Punya keinginan untuk haji Mendingan sekarang menabung Dari sekarang Jangan menunggu Tua baru haji Karena Pengalaman kemarin saja Ya saya sangat kasihan Dengan jamaah haji Yang Karena ngantrinya Udah lama Terus kemudian Mungkin mereka daftarnya Gak terlalu Usia-usia Lansia ya Tapi Begitu Nyampe antrianya Sudah Dalam kondisi menjadi Lansia itu Kasian sekali Jadi Lebih baik kita berhaji Dalam kondisi yang Masih muda Dan masih fit Masih fit Baik Terima kasih Arina Atas tadi Sharing-sharingnya Pengalaman Selama melaksanakan Ibadah haji Dan juga liputan haji Di sana ya Selama mengembang tugas Sekali lagi Terima kasih Arina Dan sehat Valah Arina ya Siap Terima kasih Dan juga Pemirsa Terima kasih Telah menyaksikan Kilas balik Liputan haji 2023 Bersama saya Dengan Arina juga Tidak terasa Kita sampai di penghujung Acara ini Saya Vini Olyani Bersama dengan Arina Dan juga seluruh Kerabat kerja yang bertugas Terselenggaranya acara ini Kami mohon pamit Undur diri Pemirsa Sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih